Berkat untuk orang yang mampu mendengar dengan baik akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjadi berkat. Pak, ada banyak hal yang istri bapak ngomong, dia gak butuh tanggapan, gak butuh jawaban, asal bapak mau denger aja. Tapi banyak bapak-bapak, istri baru ngomong apa, ah kamu begitu terlalu boros, terlalu boros. Sampai istri bilang percuma kok ngomong sama laki gue. Ada banyak suami-suami begitu, di rumahnya ngomong sedikit, ah kamu terlalu berdoa, kamu makanya berdoa pak, berdoa, berdoa. Pak, buduh, pada dasarnya suami yang mau dengar segala sesuatu dari istrinya, ada suami yang tambah disayang dan dikagumi oleh istrinya. Pada dasarnya orang tua yang mau mendengar semua cerita anak-anaknya, menjadi orang tua yang dikagumi oleh anak-anaknya. Kita kadang-kadang bisa menangkan jiwa tanpa bersaksi, hanya dengerin aja. Terlalu banyak orang yang mau kasih nasihat, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kadang-kadang temanmu gak butuh nasihat, butuh bersama dengan dia. Dan berkata, gue mungkin gak bisa tolong lu, tapi gue doa, Tuhan pasti bisa bela lu dan nyatakan kemuliaannya buat lu.